Jadi Imam Ibn Uyaynah ini mengatakan Bukan sekedar yaitu menyampaikan hadith Bukan sekedar mengajarkan hadith Tapi beliau praktekkan, beliau perhatikan Setiap hari asurah beliau berderma Tau-tau Allah ganti dengan berlipat Hari asurah lagi beliau berderma Tau-tau kesulitannya dimudahkan oleh Allah Hari asurah berikutnya lagi beliau berderma Tau-tau kesulitan apapun Allah mudahkan yang ada di dirinya saudara 50 tahun kata beliau Mujarrabat Selama 50 tahun aku coba Setiap tahun aku coba Setiap tahun itu pula Aku dapatkan yaitu daripada Mujarrabnya Alhamdulillah Nah karena itu jangan ragu-ragu Untuk hari asurah ini yuk kita puasa Yang pertama Yang kedua kita berderma Khususnya pertama kepada keluarga dulu Dan juga kepada orang lain Berderma Insya Allah Allah akan gantikan dengan kebahagiaan yang berlipat ganda Yang terakhir akhirnya saudara Tadi kita singgung Dan tadi juga disinggung oleh Habib Hanif Dalam khutbahnya yang luar biasa pada hari ini saudara Yaitu tentang bahwa hari asurah Tanggal 10 Muharram Juga merupakan tanggal Mati syahidnya Sayyidina Hussein Ibn Ali Ibn Abi Talib Cucu Nabi Kital Muhammad Bersama keluarganya Ada anaknya Ada keponakannya Ada sahabat-sahabatnya Karena yang hadir di Padang Karbala Semua tidak kurang dari 72 orang Sebagian besar dari mereka Khususnya laki-laki dewasa Hampir semua dibunuh di Padang Karbala Termatuk Sayyidina Hussein Ibn Ali Ibn Abi Talib Kejadiannya tanggal 10 Muharram Di hari Jumat Perkis kita hari ini hari Jumat Tanggal 10 Muharram Hari Asyara Hari Jumat saudara Di tahun ke-61 Hijriya Tadkala usia beliau 56 tahun Jadi Ini yang terjadi Nah disini yang ingin Saya garis bawaki disini Kenapa peristiwa tersebut Bisa terjadi Ada apa Supaya kita jangan Menyalahpahami sejarah Saudara Makanya kenapa Tadi saya katakan Al-Hussein Al-Hussein Saudara Sebagai pahlawan Karbala Beliau adalah Mujahid Beliau adalah Syahid Beliau Mujahid Yang mati syahid Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa beliau Lakukan itu Satu Beliau sedang Mengajarkan Umat datuknya Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana Sudara Cara menegakkan Amar ma'ruf Nahi munkar Walaupun Harus mati Bersimbah darah Yang kedua Beliau sedang Mengajarkan Kepada umat datuknya Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana Cara menyikapi Seorang penguasa Yang zolim Ketika itu Sudara yang berkuasa Adalah Yazid Yazid Sudara menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal Termasuk Orang yang boleh Dilaknat Walaupun ada Sebagian ulama Melarang melaknat Tapi Imam Ahmad Yang dikenal Sudara Orangnya lembut Santun Gak gampang Untuk melaknat orang Tapi untuk Yazid Imam Ahmad Termasuk yang melaknatnya Kenapa Yazid sebagai penguasa Yang zolim Dia paksa Sayyidina Hussein Untuk memberikan Bayat Untuk mengakui Kepemimpinannya Untuk ikut Dalam kepemimpinannya Enggak Sayyidina Hussein Tidak jual dukungan Sudara Kalau Sayyidina Hussein Mau dunia Kalau Sayyidina Hussein Mau tanah Mau rumah Saat itu Yazid siap Untuk memberikannya Asal Hussein Memberikan sumpah Setianya Kepada Yazid Enggak ditolak Sayyidina Hussein Tidak pernah mau Memberikan baikat Kepada orang Yang tidak berhak Untuk menjadi Pemimpin Sudara Kemudian beliau Diteror di kota Madinah Beliau Diancam Sehingga Akhirnya Terpaksa Beliau hijrah Dari Madinah Kembali ke Tanah Kelakiran Daripada Kakeknya Yaitu Kota Mekah Semua Keluarganya Dibawa Istrinya Adiknya Putrinya Putranya Semua Dibawa Nah Jadi ini Ketegaran Enggak mau Beliau berikan Sumpah setia Kepada Pemimpin Yang Zolem Sudara Enggak bisa Melawan Di Madinah Minggir ke Mekah Sudara Enggak Beliau Enggak Tunduk Utusan Berbagai Utusan Dikirim Keseyidina Hussein Ditawarkan Berbagai Makan Tawaran Untuk Mengakui Yazid Sebagai Khalifah Hussein Menolak Sudara Terang-terangan Dan Saidina Hussein Radiyallahu Anhu Tidak Pernah Mau Memberikan Bayatnya Kemudian Beliau tinggal Di Mekah Ternyata Di Mekah Juga Mulai Diteror Mulai Di intimidasi Sudara Kemudian Beliau Mencoba Mencari Dimana Kira-kira Tempat Yang aman Buat Anaknya Buat Cucuknya Sudara Dari Kejaran Penguasa Yang Zolem Sudara Akhirnya Beliau Dapatkan Tempat Itu Adalah Di Irak Karena Beliau Mendapatkan Berita Kabar Surat Dari Penduduk Irak Ya Hussein Ya Ahle Bet Nabi Ayo Tinggal Bersama Kami Disini Agar Engkau Tidak Di Intimidasi Tidak Diteror Tidak Dibunuh Orang-orang Zolem Ini Nah Kemudian Hussein Sudara Dengan Husnudson Kepada Orang-orang Yang Menyuratinya Berangkat Ke Irak Dengan Keluarganya Semua Di bawah Agar Keluarganya Tidak Ditangkap Tidak Disiksa Keluarganya Tidak Diteror Tidak Diintimidasi Jadi Beliau Sebagai Kepala Rumah Tangga Beliau Tunjukkan Tanggung Jawab Selain Berdakwah Menyelamatkan Umat Beliau Juga Harus Berjuang Menyelamatkan Keluarga Sudara Tapi Siapa Yang Sangka Sebelum Masuk Sudara Ke Ibu Kota Daripada Irak Ketika itu Beliau Dikepung oleh Ribuan Tentara Yang Dikirim Sudara Oleh Yazid Melalui Ibnu Zihat Ribuan Tentara Mengepung Mereka Mereka Semua Dikiring Dikiring Kepada Karbala Sudara Dan Akhirnya Di Padang Karbala Sayyina Hussein Menawarkan Mereka Masih Terus Merayu Hussein Sayyina Hussein Mengatakan Baik Ini Sayyina Hussein Pasukan Dengan Keluarga Cuma 72 Orang Yang Ngepung Ribuan Orang Sudara Beliau Tawarkan Kata Beliau Satu Biarkan Aku Bertemu Dengan Yazid Sayyina Hussein Akan Terangkan Kenapa Sikapnya Seperti Itu Sudara Atau Yang Kedua Kalau Kalian Tidak Izinkan Aku Bertemu Dengan Yazid Biarkan Kami Kembali Kem Atau Yang Ketiga Kalau Beliau Tidak Izinkan Kami Kembali Ke Mekah Kirim Kami Keperbatasan Untuk Menjaga Negeri Islam Dari Serangan Negara Kafir Biar Kami Yang Jaga Perbatasan Dengan Keluarga Di Perbatasan Akan Kami Jaga Sehingga Tidak Ada Negara Negara Kafir Yang Berani Bisa Menembus Penjagaan Kami Untuk Menyerang Negeri Islam Tiga Tiga Usulan Ditolak Sudara Nggak Ada Ibn Ziyad Mengatakan Hari ini Tidak Ada Musawarah Nggak Ada Diskusi Hari ini Yang Ada Husein Harus Mati Nah Karena itu Ya Singkat Cerita Aina Pada Tanggal Sepuluh Muharram Ini Seina Husein Dengan Anak Anak Dan Dengan Keluarganya Dibantai Dengan Brutal Dengan Sadis Kepala Beliau Dipenggal Sudara Ada Beberapa Anak Beliau Yang Masih Kecil Sudara Keponakan Keponakannya Dari Sayyidina Hassan Selamat Sudara Tidak Dibunuh Padahal Semula Mau Dibunuh Tapi Adik Beliau Yang Bernama Sayyidah Zainab Sayyidah Zainab Tampil Sebagai Serikan Di Karbala Semua Laki-laki Sudah Mati Yang Dewasa Semua Sudah Dibunuh Di Kemah Tinggal Ada Perempuan Dengan Anak Anak Sayyidina Husein Dengan Keponakan Keponakannya Diri di Pintu Tendak Sudara Menjaga Langkai Mayat Dia Dulu Kalau Ada Pasukan Pasukan Yang Membantai Keluarga Nabi Ingin Coba-coba Mengganggu Perempuan Dan Mengganggu Anak-anak Keluarga Nabi Dalam Tendak Sudara Subhanallah Kita bisa Bayangkan Hari itu Ribuan Tentara Menyerbu Zainab Husin Dibunuh Paman Perempuan Sayyidah Zainab Ini Sudara Ayahnya Sudara Kakaknya Dibunuh Anak Zainah Hasen Yang Sudah Dewasa Anak Zainah Husin Yang Sudah Dewasa Semua Dibunuh Belum Lagi Anak Ja'far Sudara Semua Dibunuh Masya Allah Tinggal Perempuan Dewasa Sendiri Yang Lain Menangis Ketakutan Sudara Tapi Sayyidah Zainab Sudara Sudah Kering Air Mata Dengan Antunan Ayat-ayat Suki Yang Faseh Sudara Itu Pang Lima Yang Membantai Keluarga Nabi Diajak Berdebat Oleh Beliau Beliau Debat Sudara Di saat Itu juga Dengan Kalimat-kalimat Yang Luar Biasa Akhir Pasukan-pasukan Tersebut Enggak berani Untuk Mengganggu Anak-anak Dan Mengganggu Perempuan Sudara Subhanallah Saya tidak Mau panjang Lebar Menceritakan Ini Sudara Ya Kalau kita Sedih Sedih Sudara Ini Kalau kita Teruskan Woh Air mata Kita bisa Berjujuran Sudara Tapi Bukan Sayyidina Hussein Bukan pengen Kita nangis Sayyidina Hussein Bukan pengen Kita jadi Cengeng Bukan Sayyidina Hussein Lagi ngajarin Kita Begini loh Cara menegahkan Amar Ma'ruf Naki Munkar Begini loh Cara menghadapi Penguasa yang Zalim Jangan sembarangan Dukung-mendukung Kalau yang Zalim Enggak boleh Didukung Itu ajaran Sayyidina Hussein Sudara Ada apa Kita mendukung Orang Zalim Sudara Jangan 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 Bahkan Hussein Mengajarkan kita Lawan Orang yang Zalim Walaupun Dia penguasa Lawan Orang yang Zalim Walaupun Dia punya Pasukan Begitu banyak Lawan Orang yang Zalim Walaupun Akhirnya Kita harus Mati Bersimbah Darah Takbir Salam Alam Nabi Jangan Jangan bergaul Dengan orang Zalim Jangan duduk Dengan orang Zalim Jangan membiarkan Orang Zalim Dengan kezalimannya Sudara Jangan Kita wajib Berdakwah Kepada mereka Agar mereka Menyetop Kezalimannya Tapi kalau mereka Terus Berbuat Zalim Lawan Orang-orang Zalim Sampai mereka Berhenti Dari kezalimannya Sudara Takbir Jadikan Semangat Asura ini Sebagai Semangat Untuk berjuang Melawan Kezaliman Menegakkan Keadilan Jangan Biarkan Kezaliman Meraja Lela Di tengah Masyarakat Kita Betul Siap Berjuang Siap Melawan Kezaliman Siap Menegakkan Keadilan Takbir Ini yang Saya mau Ajak Sudara Jadi Dalam Mengenang Asura Jangan Pakai Pedang Luka Lukain Diri Jangan Pakai Pisau Tusuk Tusuk Diri Jangan Sudara Bangkitkan Semangat Cuang Kita Yuk Sama-sama Sama-sama Kita Gulung Habis Semua Orang Zalim Sudara Kira-kira Siap Tidak Siap Tidak Jangan Jangan Takut Pengawanan Orang Kaling Sudara Jangan